Intro Assalamualaikum, salam dan bahagia Sahabat tutorial iti dan informasi Pada kesempatan kali ini, admin ingin membagikan informasi yang dilansir dari Kementerian Agama Republik Indonesia Terkait, kemenak buka seleksi calon mahasiswa Maroko Ini mekanismenya Kementerian Agama kembali membuka program seleksi calon mahasiswa yang ingin kuliah di Maroko Ada beasiswa yang telah disiapkan bagi calon mahasiswa yang lolos seleksi Pendaftaran peserta program seleksi calon mahasiswa Maroko dibuka dari 13-17 Juni 2022 Terang Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Suyidno, di Jakarta, Senin tanggal 13 Juni tahun 2022 Menurutnya, program ini bertujuan menyaring para lulusan sekolah menengah atas, Madrasa Aliyah, Pendidikan Dinia Formal Uliah, Satuan Pendidikan dan Sederajat Paket C Yang memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan studi di Maroko Apalagi, Moroccan Agency for International Cooperation AMCI Melalui kedutaan Maroko setiap tahun juga memberikan kuota beasiswa untuk Kementerian Agama Tahun ini, Kementerian Agama mendapat kuota beasiswa sebanyak 30 orang, sehingga dibuka seleksi, tegasnya Seleksi akan diawali dengan verifikasi dokumen Hasil verifikasi dokumen ini akan diumumkan pada tanggal 20 Juni tahun 2022 Bersamaan itu diumumkan juga mekanisme pembayaran pendaftaran Keduanya diumumkan melalui website http.diktis.kemenak.go.id Pembayaran pendaftaran dilakukan paling lambat tanggal 22 Juni tahun 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat Bagi yang sudah membayar tetapi tidak mengikuti tahapan tes sesuai yang telah ditentukan Maka biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali, tuturnya Nama-nama peserta tes akan diumumkan pada tanggal 24 Juni tahun 2022 di website http.diktis.kemenak.go.id Dan akan dilanjutkan dengan simulasi pelaksanaan CBT online di hari dan tanggal yang sama pada pukul 13.30 pukul 16 waktu Indonesia Barat Sambungnya Seleksi calon mahasiswa Maroko ini, kata Suyidno akan dilakukan melalui dua tahap Tahap pertama, seleksi kemampuan bahasa Arab CBT online yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni tahun 2022 Peserta mengikuti CBT online dari rumah, lokasi masing-masing, jelasnya Peserta yang lolos CBT online akan diumumkan pada tanggal 27 Juni tahun 2022 melalui website http.diktis.kemenak.go.id Sambungnya Tahap kedua, seleksi wawancara bagi mereka yang lolos CBT online yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni tahun 2022 Mekanisme wawancara akan diinformasikan pada tanggal 27 Juni tahun 2022 bersamaan dengan pengumuman peserta lolos CBT online, tandasnya Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!